Hai ngapun Tenggos ya ini gua gua berangkat jaking rio nih kok semret yang edhan kok terpengaruh kali keadaan buatan suasana hirup ikutnya dunia buat pengaruh belas waduh lanuponi kirang ini nopone kusing diharani zaman edhan eka edhan ragadum menawa nopone kusing biarani menungson ikut jaman tak ya nopo iya selalu ada dua orang loruh Hai hak dan Hai sisi aneh hak nilai batil maka ketoro kaya wong edhan toketo edhan neng itu anak sing edhan edhan sing sing diilmoni itu edhan sing diri dani anak sing edhan gak diri dani Hai Nyes sekarang kita membahas perilaku yang tidak umum di masyarakat yang diri doi oleh Allah itu identik sekali dengan sufi-sufi sufi-sufi begendang orang yang begendang eh sisi kalau membahasa kitabe majnunullah digilakan oleh Allah di cinta gilakan oleh Allah sehingga perilakunya ya seperti orang gila di cinta gila umum itu seperti tapi isinya beda atau ngapun ten nek yang biasa nek mengatakan wong ibu jadab 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 bahasa tasawufnya lagi jadbah atau jadab orang yang rohaninya sedang ditarik kuat oleh Allah sehingga benar-benar jiwanya rohaninya isi hatinya isi pikirannya itu terbebas dari pengaruh dunia seisinya dunia seisinya tidak bisa mempengaruhi jiwa sufi karena jiwanya sudah sedemikian rupa dikuasai oleh Allah dan dijalankan oleh Allah poin-poin mahabbah dan makrifah intinya berarti itu yang merdeka bukan goyong memang merdeka berarti nggak terpengaruh oleh zaman tidak sama sekali sama sekali zaman suasana keadaan hiruk pikus barangkali tidak masuk kedalam jiwanya bedanya dengan manusia adalah yang punya zaman itu manusia adalah pemilik zaman atau yang punya zaman atau yang mengisi zaman atau yang menentukan zaman atau yang mengendalikan zaman bukan sebaliknya kalau manusia yang dikendalikan zaman diatur zaman ditutupkan zaman itu manusia yang tidak atau belum manusia alias jerung menungso setengah manusia bareng sesungguhnya itu istilah yang benar kalau di ngerteni singsak benere istilah kebaan ilmu misalnya ini ya dua maksudnya dua pengertian kebaan ilmu yang positif ada kebaan ilmu yang negatif selalu itu kebaan ilmu yang positif itu ya sesungguhnya itu penilaian orang awam asli ini ya asli ini ya enggak kalau dilihat oleh orang khusus karena perilaku orang yang jadbah itu ya ia sedang mengekspresikan cintanya kepada Allah nah ekspresi cinta itu bebas sama seperti waktu kita pacar-pacaran dulu ya pokoknya tiap orang masing-masing orang beda-beda dalam mengekspresikan cinta nah ini jurusan cintanya cinta hakiki diatasnya lagi cinta ilahi tidak akan dimengerti ini kecuali oleh mereka wali oleh pecinta sejati Allah yang setaraf atau apalagi diatasnya dan yang paling mengerti secara detail adalah guru mursitnya tidak ada yang lebih tahu lebih paham dari guru-guru mursit ini ini fenomena di tengah-tengah masyarakat yang ya sulit memang memahamkannya sulit menjelaskannya sesungguhnya sulit tidak nyambung dan fenomena semisal yang Ustadz Rofik tanyakan itu itu fenomena dari zaman ke zaman ya ilah yang milik yama jadi terus tetap ada seperti itu selalu selalu iya 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 ini memang ini yang ingin abdi jelaskan ke masyarakat luas bahwa pelaku tarekat yang kelihatannya ngane-nganei lah ya itu andaknya kalau ingin tahu yang sesungguhnya andaknya bertanyalah kepada gurunya bertanyalah kepada sing momong itu kan dalam rangka dalam rangka dimomong dimong hati masih fase trans fase perpindahan proses proses dari alam nasud ke alam malakut nanti naik lagi dari malakut ke jabarut nanti naik lagi dari alam jabarut ke alam lahut berarti kemudian dari larut dan nasud lagi ini bertahap yang yang tidak bisa mengerti dengan benar dan baik kecuali ahlinya iya dan yang ahli di bidang keruhanian islam begini ini satu dua berarti mungkin dimisi kalau kita mengikuti kajian Rebuan Agung yang Gus Ano ajarkan tiap Rebu itu diantaranya seperti itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti itu diantaranya itu pun tidak mudah paham itu iya kalau bukan pelaku tarekat atau kalau bukan pengamal torikoh dan penyelam lautan tasawo karena sudah beda frekuensi beda beda alam alam jiwa alam jiwanya itu beda jadi yang tahu orang gendeng ya orang gendeng yang tahu yang tahu yang gendeng ya iya iya mungkin temannya yang lebih gendeng gitu ya iya iya apa-apa yang tahu orang gila ya temannya yang lebih gila gitu tapi kalau Ustadz Harip ini kan kebalikan sebelum ikut arekat itu kan sebuah kuburan tapi setelah ikut sebuah masjid kebalikan gimana 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 di pengalaman dulu waktu kecil saya di kampung belum dikatakan orang sungi belum dikatakan biayi lagi belum dikuburkan di kampung kalau belum bisa nyewuk gitu-gitu gitu-gitu dari siapa itu orang-orang desa terutama asal saya itu kan Jawa Tengah sekummen darah pesisir pesisir itu mayoritas di awal saya mendengar pesisir ada itulah Kiai Dokun banyak itu Kiai Dokun adalah Kiai Dokun adalah Kiai-Dukun adalah Kiai-Kiaian Kiai yang yang belum Kiai sesungguhnya Dukun Macak Kiai Topeng Kiai-Nya dipakai topeng Kiai-Nya dipakai topeng Asli ini ada Dukun gimana Ciri-Ciri Dukun adalah bodoh terpikut dimana bodohnya suka membodoh-bodohi orang menipu dodol ake sabuk 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 gimat gimat anginan pasar turi bintar-bintaran cerita terus jadi angin menipu lah intinya bodoh bodoh-bodohi orang berikutnya bodoh-bodoh tetapi tak ada hati soal tidak ada hati Pekun maka tidak ada hati tidak ada hati Dukun Budoh Dukun Dukun Budoh Dukun Budoh Dukun yang pinter itu orang yang bisa nyewuk akhirnya santri-santri yang mau belajar ke pondok itu memilih pondok yang ada cowok-cowok ini jahiliyat ini zonal jahiliyat, prasangka, prasangka bodoh yang tidak cilmoni, ilmuni Allah dan Rasulullah tugas-tugas kita yang mengaji ilmu-ilmu tasawuf itu harus menjelaskan ke sana iya iya bagaimana agar secara pandangnya itu jelas orang wirid, orang apa, tugasnya kan untuk sampai ke hadirat sawuf tapi mereka kebanyakan, terutama daerah sawat, tengah daerah saya tinggal nyantrinya di pondok hanya untuk mendapatkan kepala kepala hukum itu zonal jahiliyat atau hukmal jahiliyat apakah hukum jahiliyat yang mereka harapkan? mengundok atau menutup ilmu agama di pesantren tujuan utamanya adalah khuluk khuluk itu perilaku bagaimana agar perilaku kita ini mulia seakhlaki lah akhlak 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 ini yang dituntut oleh agama dimana setinggi apa agama seseorang ditentukan setinggi apa akhlak mulianya bukan nyawuknya bukan sakti ini kebal bacok ditembak ting isokmu ber bukan itu dapat coverbill bisa itu tugas berat bahasa ya nanti kalau nanti pulang ke Jawa Tengah terus menjelaskan ilmu yang benar bagaimana orang-orang suci dulu ketika miripan bukan tujuan ingin sakti bisa nerawang, jim, bisa lain-lain tapi tujuan kita belajar atasawut, dirakat, surut dan sebagainya tidaklah untuk semakin merasa rendah dihadapan Allah betul menjadi hamba yang tidak sombong atas ilmu yang benar ya betul ya tujuan Nabi diperintah oleh Allah ini utami mama karimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak mulia dan untuk memerangi kebodohan kemusyrikan, kebodohan, kekufuran kemiskinan dalam arti luas dan kejahatan sifat, watak, karakter, kepribadian dan lain sebagainya yaitu misi para Nabi dan para Wali tidak sing aneh-aneh tidak